musik 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 hai teman teman semua selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku yulia nah teman teman seperti biasa ya nih aku mau nge share lagi aktivitas pagi hari aku dimulai dari jam 5 subuh ya teman teman nah dan ini aku mau make up in dulu karena hari ini katanya mau ada acara nari gitu ya teman teman dari sekolahnya jadi aku mau make up in dua anak ini ada kakak rivi ini anaknya kakak ipar aku ya teman teman nah ini aku make up in dulu untuk make up nya juga ini gak terlalu yang menor menor harusnya sih kalau untuk penari katanya harus pakai warna-warna yang cerah gitu ya teman teman terus untuk lipsticknya juga harus merah merona tapi karena aku gak punya ya udah gitu ini juga dadakan aku tadi lagi tidur dibangunin katanya minta tolong make up in gitu ya teman teman sekitar jam 5 subuh gitu karena jam 7 itu harus udah pada di sekolah nah jadi ini untuk make up nya yang biasa aku pakai aja ya teman teman untuk warna warnanya itu bener-bener sop banget jadi gak cocok kalau buat para penari katanya ya udahlah gak apa-apa yang penting make up-an aja ini juga make up nya tipis-tipis gak pakai apa ya gak pakai yang lain-lainnya gitu cuma make up-an alis lipstick gitu doang ya teman teman nah dan itu juga untuk temennya udah datang itu belum di make up lagi dipakein baju gitu nanti aku juga yang bakalan make up in nah ini dia ya teman teman terus untuk bagian sanggul itu mamah-mamahnya aja karena aku gak bisa ya udah gitu disini harus ada alat-alatnya kan kayak jepitan gitu nah dia tuh gak pada bawa jepitan ya teman teman jadi bingung juga masakin eh masakin masukin atau apa ya naruh kondenya itu kayak gimana kalau gak pakai jepitan nah dan ini karena gak ada bando juga jadi untuk rambutnya dipakein dasi ya teman teman atau kaju tuh biar si poni nya itu gak menghalangi mukanya gitu pas aku make up-in ini mohon maaf ya teman teman kalau misalkan aku kelihatannya buluk banget karena ini tuh bangun tidur udah langsung kesini cuman cuci mukaan doang sama gosok gigi gitu ya aku belum mandi ini masih kumal kumal ya dan itu juga gak kerasa udah siang aja ya ini udah jam 6 ini jam 7 harus udah ada di sekolah tapi belum beres ya terus untuk apa ya perlengkapan buat rambutnya juga ini gak ada jadi itu teteh keluar dulu mau nyari tapi kan kalau jam segini masih pada tutup ya teman teman jadi gak tau ya ini nanti kayak gimana karena panjang bis sekolah itu ini harus udah beres katanya oke teman teman nah dan ini dia ya udah pada beres udah aku make up-in make up yang sederhana aja gitu padahal tadi pas liat foto teman teman itu pada menor-menor gitu ya katanya kalau untuk penari emang harus menor tapi kalau make up yang aku iniin gak terlalu menor ya karena aku juga gak punya make up yang warna-warna cerah gitu ya teman teman jadi aku punyinya warna-warna yang sob kayak gini yaudahlah gak apa-apa yang penting kelihatan make up dan alhamdulillah ini udah beres itu juga untuk bagian kepalanya udah pada beres ya teman teman tinggal dikencengin aja gitu nanti biar sekalian aja di jalan beli tuh mama-mamanya buat apa ya namanya kayak iket rambut atau apa buat nusuk-nusukinnya gitu biar kenceng tuh si kondenya nah dan ini udah mau pada berangkat oh ya teman teman gimana nih kabarnya teman teman hari ini mudah-mudahan teman teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman teman terus makasih banyak juga nih buat teman teman semua yang udah selalu mendukung atau men-support channel aku sampai sekarang ini mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus semakin berkembang dan teman teman gak bosen ya untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku oke lanjut ke aktivitas aku lagi dan ini aku mau nganterafan dulu ya teman teman karena ini udah siang udah waktunya masuk tapi sebelum masuk ini rapan mampir dulu ke tempat fotokopian katanya udah gak ada buku sama pensil warna padahal udah aku beliin juga sih ya yang kerayon tapi dia gak mau katanya pengen samaan kayak teman temannya jadi pensil warna ada kerayon juga ada nah dan ini untuk keruangan kelas rapannya teman teman jadi kalau bimba itu kan gak kayak TK atau Pak Wood jadi untuk bimba itu per jam gitu ya teman teman dan satu jamnya juga gak nerima murid banyak-banyak jadi paling banyak itu lima atau enam orang kayak gitu dan ini di jam nyarapan itu cuma ada tiga murid harusnya ada empat ya teman teman cuma karena pindah rumahnya jadi sekolahnya juga pindah nah ini tiga murid aja kayak gini pokoknya ini tuh tiap jam udah pasti ada ya teman teman kalau bimba udah gitu gak banyak main jadi satu jam itu khusus untuk belajar aja kalau misalkan udah beres belajar ya udah tinggal pulang ya teman teman oke nah dan ini lanjut aku mau belanja dulu kerupuk karena kerupuk buat sebelah aku tuh udah mulai menipis tinggal sedikit lagi ya teman teman mumpung rapan juga apa ya lagi di sekolah lagi belajar jadi aku ngayap dulu nih buat belanja nah dan hari ini kebetulan suami juga lagi libur jadi bisa nganter ya teman teman oke nah dan ini juga aku udah nyampe rumah lagi gak kerasa ya dari jam 10 sampai jam 11 itu bener bener cepet banget nah dan ini juga aku buru buru karena harus jemput rapan lagi ya padahal kayak sebentar gitu kayak barusan baru nganterin sekarang harus udah jemput lagi oke nah dan ini juga untuk kerupuknya aku beli kerupuk yang biasa ya teman teman yang orange sama yang bunga terus ini juga ada kentangnya ini sekarang mau aku tuang tuangin dulu sebelum aku jemput rapan ya lumayan kan sedikit sedikit aku bisa display karena ini tuh udah siang banget ya teman teman jadi aku tuh gak sempet display udah gitu aku gak bikin ayam ya untuk hari ini pokoknya kalau udah kesiangan kayak gini bikin ayam tuh gak bakalan jadi ya teman teman pasti ribur dulu karena lumayan juga kan ngadoninnya agak lama gitu nah teman teman barusan aku udah jemput rapan lanjut lagi ke kerjaan aku karena tadi aku tinggal ya teman teman ini aku mau display-display dulu jualan aku pokoknya buat teman teman tonton terus videonya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati nah dan alhamdulillah ya teman teman untuk displaynya hampir beres semuanya tapi sebelum itu disini aku mau ngaduk-ngaduk dulu coklatnya karena minyaknya itu suka apa ya pokoknya gak tercampur gak keaduk semuanya gitu gak keaduk rata ya teman teman jadi kalau coklat dibesokin besoknya tuh harus diaduk-aduk lagi kalau bisa ini dikasih minyak lagi yang udah mateng ya teman teman karena udah pasti kalau dibesokin itu kental banget kalau kekentalan kan sayang juga gitu ya aku ngejualnya harga cuma 2 ribu tapi kalau misalkan coklatnya kebanyakan kan rugi juga ya teman teman karena kalau tebel udah gitu gak enak buat nyerupinnya jadi gak ringan kayak beras gitu emos sih kalau buat yang beli enak ya jadi coklatnya tuh tebel banget tapi kalau pun encer jangan sampai encer banget ya kalau encer banget itu biasanya transparan ke buahnya ya teman teman terus gak enak dilihat ya apalagi dimakannya gitu ya teman teman jadinya gak bakalan terlalu manis gitu kalau kebanyakan minyak oke dan ini lanjut aku mau display dulu mie dan ini untuk stok mie aku ternyata udah sedikit lagi ya teman teman aku belum belanja nah dan ini juga untuk minuman barusan aku habis belanja dulu jadi aku nyicil ya kalau misalkan beli minuman kayak gini ini masih sepi ya teman teman masih belum ada pembali karena aku juga bukanya ini sekitar jam setengah 12 tapi tadi udah ada yang langsung pesen mie nyemek ya teman teman pagi pagi banget jadi udah aku bikinin juga terus yang lainnya juga gak aku rekod ya teman teman kalau pun ada yang beli kayak gitu ini aku rekod pokoknya yang lagi sepi sepinya aja nah dan ini dia untuk penampakan warung kecil kecilan aku ya teman teman itu untuk yang di atas aku taruh mie gelas sama pop ice jadi kalau misalkan ada yang beli untuk harga yang disini tuh semuanya rata ya teman teman terus untuk harga yang di belakang yang aku gantungin di jendela itu juga sama ya harganya cuman beda kalau minuman biasa sama pop ice nah dan ini aku mau langsung nyapu aja mungkin sampai disini dulu video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati